Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di Youtube Channel Nana Majenun Di video hari ini aku akan nge-share tentang tutorial bikin martabak manis yang rasa pandan Nah ini cara bikinnya mudah banget Bahan-bahannya ekonomis meskipun cuma memakai teflon aja Tapi hasilnya sangat berserat Nah kalau kalian penasaran dengan tutorialnya Jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, share, and comment Agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya Langsung saja kita akan mulai ke tutorialnya Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa subscribe channel Nana Majenun Lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu tahu update video terbaru dari aku Untuk bahan-bahannya disini ada 200 gram tepung terigu yang protein sedang Aku disini menggunakan segitika biru Kemudian ini ada 3 sendok makan gula halus Ada 1 sendok makan susu bubuk Ada 1 butir telur Ada 1.4 sendok teh baking soda Dan 1.4 sendok teh baking powder Untuk baking powdernya, kalau kalian ada yang double acting Kalian cuma menggunakan 1.4 saja Kalau yang biasa, kalian harus menggunakan 2 kali lipat Dan untuk airnya ini sekitar 250 ml Kemudian ada juga vanili Lanjut, ini akan aku mempersiapkan mangkok yang lebih besar lagi untuk menampung semua bahannya Kemudian akan aku masukkan air Ini sebanyak 250 ml Dan juga langsung aku campurkan garam Terus ada gula halus Kalau kalian tidak mempunyai gula halus Kalian bisa menghaluskan gula pasta biasa dengan cara di blender Nah ini susunya aku buat yang dari susu denkau yang sasetan itu Itu aku memakai sekitar 1 sendok makan yang ukuran munjung Kemudian ada sedikit vanili aja biar tidak terlalu amis nanti Nah ini terus langsung aja diaduk pakai wish Kayak gini, kalau kalian tidak mempunyai wish Kalian bisa mengaduknya pakai garam atau sendok biasa Udah bisa Nah kalau sudah tercampur rata Gulanya sudah larut Kita bisa langsung masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit Kemudian aduk perlahan sampai tepungnya itu tercampur rata Selanjutnya ini akan aku masukkan tepung yang masih tersisa tadi Kemudian ini semua akan aku campurkan sampai bahannya benar-benar tercampur rata Dan ini akan aku aduk rata seperti ini Itu kira-kira waktunya antara 10 sampai 12 menit Jadi kalau kalian mempunyai mixer Kalian bisa menggunakan mixer biar lebih cepat lagi Tapi kalau tidak mempunyai mixer biar hemat listrik Kalian bisa menggunakan list seperti ini Dan kalau sudah kali seperti ini Aku bisa langsung memasukkan pewarna pandannya Kalau kalian mempunyai jus pandan Kalian bisa menggunakan jus pandannya langsung Itu lebih enak, lebih sedap Karena aku tidak mempunyai Jadi aku bikinnya pakai pasta pandan aja Nah kemudian ini akan aku aduk Sampai semua pasta pandannya itu tercampur rata Nah ini sudah mulai kalis Dan pasta pandannya itu sudah tercampur rata Jadi kalau sudah seperti ini Bisa langsung didiamkan Atau bisa langsung ditutup dengan kain bersih Selama kurang lebih 30 sampai 60 menit Setelah 60 menit Hasilnya seperti ini Kemudian akan aku masukkan Sebagian bahan yang belum masuk tadi Yaitu 1 butir telur Kemudian ada baking soda Dan baking powder Nah ketiga bahan ini akan aku kocok Sampai semuanya itu benar-benar larut Benar-benar tidak ada yang bergerindil Lanjut kalau ketiga bahan itu sudah tercampur rata Langsung aja kita campurkan ke bahan pertama Seperti ini Kemudian langsung aja diaduk Sampai semua bahannya itu menjadi satu Dan kalis sempurna Nah ini udah mulai kali seperti ini Dan bisa langsung aja kita panaskan teflonnya Selama beberapa menit Kalau sudah panas bisa langsung kita tuangkan adonannya Lanjut Disini aku akan menggunakan api yang sedegan aja Jadi tidak kecil dan tidak besar Tengah-tengah Tapi agak sedikit ke bawah Ini akan aku alasin dengan sarangan Biar panasnya itu lebih merata lagi Kemudian kalau sudah panas Kita bisa langsung menuangkan semua adonannya Karena disini aku menggunakan teflon yang besar Jadi adonan segitu aku jadikan satu kali tuang Lalu ini akan aku ratakan seperti ini Biar nanti ada crispy-nya Dan kalau sudah rata Ini bisa kita diamkan selama kurang lebih 10 menit Sampai sarangnya itu terbentuk Jadi jangan ditutupin dengan tutupnya dulu ya teman-teman Nah selama pembentukan sarang ini Apinya tetap sedegan Jadi tidak kecil dan tidak besar Karena kalau kalian kecilin Pasti sarangnya tidak akan terbentuk Jadi apinya itu tetap di posisi yang pertama Nah coba dilihat Ini sarangnya sudah mulai terbentuk Dan ini videonya aku cepetin ya teman-teman Biar kalian tahu Prosesnya kayak gimana Jadi ini selama kayak gini Tidak akan aku tutup pancinya Aku akan diamkan Sampai semua rongganya itu terbuka Kalau sudah terbuka Langsung aja ditutup Dan apinya dipindahkan ke api yang paling kecil Biar tidak gosong nanti pantatnya Dan kalau kalian suka Kalian bisa menaburkan gula di atasnya Itu nanti biar akan sedikit manis Tapi kalau tidak suka juga tidak apa-apa Di skip juga boleh Nah ini sudah beberapa menit Sarangnya sudah terbentuk sempurna Jadi bisa langsung kita cek bawahnya Kalau warnanya sudah kuning keemasan Kita bisa langsung matikan api Kemudian bisa langsung ditiriskan Selanjutnya ini akan aku pindah ke piring saji Nah tips buat teman-teman Kalau aku ingin lebih crispy lagi kulitnya Kalian bisa menutup seperti ini Selama kurang lebih 2 menit Lalu untuk isianya Kalian bisa menyesuaikan Sesuai dengan selera kalian masing-masing Kalau disini aku cuma memakai misis Kemudian untuk olesannya Ini ada margarin Kalian juga bisa menggunakan butter Kemudian susunya Aku memakai 1 saset Nah setelah sekitar 2 menit Ini bisa langsung dibuka Dan bisa langsung dioleskan Dengan margarin Nah sudah disiapkan Kira-kira margarinnya 1 sendok makan ya teman-teman Jangan terlalu banyak Biar tidak enak Nah kita ratakan seperti ini Dan kalau sudah rata Bisa langsung kita masukkan Atau kita taburkan Misis yang sudah disediakan Nah sebelum dikasih misis Ini akan aku bagi menjadi 2 bagian Biar nanti bisa ditekuk Kayak gini Kemudian langsung aja Akan aku kasih misisnya di atas Sekali lagi Untuk toppingnya Kalian bisa menggunakan topping apa aja Bebas Ada kacang sangrai Ada keju Atau apapun Kebetulan disini aku punya Cuma misis di kulkas Jadi aku gunakan apa yang ada aja Lanjut ini akan aku kasih Satu saset kental manis Seperti ini Kalau kalian kepingin yang lebih banyak lagi Kayak beli di abang-abang itu bisa Tapi menurut aku ini sudah cukup Biar tidak enak ya teman-teman Lalu ini akan aku lipat seperti ini Dan atasnya akan aku olesin dengan butter Jadi aku menggunakan butter ya teman-teman Kalau kalian mempunyai yang wisman Kalian bisa menggunakan itu Karena itu rasanya akan lebih enak lagi Lebih harum lagi Lanjut ini akan aku potong seperti ini Jadi akan aku bagi-bagi Tapi mohon maaf banget Kalau cara potong aku itu berantakan Nah kalau sudah selesai Ini bisa langsung disantap Dengan teman atau saudara Nah ini adalah hasilnya Jadi coklatnya itu lumar banget Dan untuk martabaknya Itu sangat berserang Dan sangat lembut banget Jadi kalau kalian kepingin bikin Martabak yang super ekonomis Dan super mudah Kalian bisa mempraktekkan ini Di rumah ya Sekian video tutorial hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalau kalian suka Jangan lupa like, share, and comment Agar aku lebih sempat lagi Untuk bikin video selanjutnya Thank you banget Buat teman-teman yang sudah nonton video aku Dari awal sampai akhir Dan buat kalian yang baru saja gabung Di channel Nana Majenun Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video-video selanjutnya